Bantahan Ari Wibowo soal nafkahi Inge hanya 10 juta rupiah per bulan, klang selalu sediakan uang di berangkas. Ari Wibowo memberikan klarifikasi soal kabar bahwa istrinya, Inge Anugrah hanya diberi nafkah dengan kartu kredit dengan limit 10 juta rupiah per bulan. Aktor tersebut mengaku selalu menyiapkan berangkas penuh uang tunai untuk istrinya guna keperluan rumah tangga dan pribadi. Selama dalam perkawinan, Mas Ari selalu menyediakan uang cash di berangkas rumah. Bisa diakses Bu Inge maupun Mas Ari, kata pengacara Ari Wibowo, Riki Saragi, dikutip dari Intens Investigasi, Jumat, tanggal 21 April tahun 2023. Menurut Ari Wibowo, kendati uang di dalam berangkas sudah habis, ia pun dengan tegas menyebutkan akan kembali mengisinya. Ibu Inge bisa menggunakan uang tanpa perlu pertanggung jawaban, lanjut Riki. Ia mengatakan, Inge Anugrah menggunakan barang-barang rumah tangga seperti gas, air, listrik, dan tagihan lainnya dari uang di dalam berangkas tersebut. Pun kebutuhan pribadi Inge, seperti skincare dan juga perawatan salon juga didapatkan dari berangkas. Mohon maaf, itu untuk keperluan pribadi seperti ini ya salon juga ada di situ, tandasnya. Dalam jumpa persnya, Ari Wibowo menyayangkan pihak Inge Anugrah yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya membuka masalah perceraian mereka di publik. Sangat menyayangkan semua ini menjadi konsumsi publik, Ungkap Ari Wibowo dalam jumpa pers di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 20 April tahun 2023. Ari Wibowo sejak awal sudah menyadari bahwa urusan perceraiannya dengan Inge Anugrah bisa memberikan dampak negatif ke anak-anaknya. Oleh karena itu, ia tak ingin membongkar masalah yang ada di rumah tangganya termasuk dengan proses perceraian. Terima kasih telah menonton!